PSS Sleman tak ingin selebrasi setelah kalahkan Bali United. Klub sepak bola PSS Sleman, tidak ingin melakukan selebrasi setelah mengalahkan tim tuan rumah Bali United dengan skor 1-0 pada laga pembuka Liga 1 Indonesia di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar Bali. Saya tidak selebrasi tapi saya biarkan pemain bahagia, kata pelatih kepala PSS Sleman Marian Mihail dalam jumpa pers setelah pertandingan di Stadion Kapten Dipta, Gianyar Bali, Sabtu. Menurut dia, timnya tidak perlu melakukan selebrasi karena harus fokus menghadapi pertandingan berikutnya yakni melawan Persis Solo yang dijadwalkan pada Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023, di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Saya mulai dari sekarang, malam ini, fokus ke Persis Solo, ucap pelatih asal Rumania itu. Kejutan PSS Sleman di Bali, ada percakapan rahasia Kim Kurniawan dengan Ricky Chawor. Ada percakapan rahasia atas kejutan PSS Sleman saat mengawali Liga 1 2023-2024 dengan kemenangan, Ricky Chawor mendapat motivasi khusus dari Kapten PSS, Kim Kurniawan. Tak ada yang bakal menyangka bahwa PSS bisa mengalahkan Bali United 1-0 di Stadion Kapten Iwayandipta. Gol Ricky Chawor tercipta setelah blunder fatal yang dilakukan Branowri, eks Persija Jakarta dengan cerdik mencuri bola dan langsung melepaskan bola ke gawang yang kosong. Di balik kemenangan fantastis atas Bali United, ada satu rahasia yang terungkap usai pertandingan. Ternyata, sempat ada percakapan rahasia antara Kim Kurniawan dengan Ricky Chawor. Saya senang untuk Ricky Chawor yang mencetak satu-satunya gol kemenangan ini, setelah babak pertama selesai, saya berbicara dengannya, memberikan sedikit motivasi untuknya, kata Kim Kurniawan usai pertandingan.